Jokowi adalah pendekar politik dengan jurus Dewa Mabuk Kalau budayawan mabuk masih mending palingan kesambar Tapi kalau Dewa Mabuk, tafsirnya yang susah karena sangat mudah dibikin indah atau buruk Bagaimana yang susah tapi sangat mudah itu? Ya tergantung pada centelan referensi dan preferensi politiknya Politik relawan untuk kepentingan pragmatis mendukung para caca itu Calon presiden, calon legislatif, calon wakil presiden, calon menteri, calon macam-macam Adalah perubahannya yang sangat cepat menjadi peluang bisnis Saudara-saudara, sebangsa dan setan air sedunia nyata dan sedunia maya yang juga nyata Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama Kita tahu ada dua tipe pendukung relawan Jokowi Satu model tukang cari kesempatan, relawan tapi dengan pamrih untuk dirinya Dan relawan model abdi negara, gitaris sleng yang tidak punya mimpi jadi orang penting Meskipun ketika yang didukungnya menang Menjadikannya sebagai komisaris independen, sebuah BUMN Bukan komisaris utama, melainkan komisaris jalur independen Namun mau jalur utama atau independen, toh tetap lumayan Daripada lalu, lumayan Dengan pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 Megawati melihat bahaya pragmatisme dalam politik relawan ini Bisa memojokkan posisi partai Walaupun Megawati juga harus mengakui Harusnya agar bisa introspeksi Karena ketidaksiapan infrastruktur dan suprastruktur partai menjadi penyebabnya Kalau saja partai politik berjalan baik dan benar sesuai ketentuan dan syarat berlaku Barisan relawan akan menjadi tidak penting karena partai bisa mengakomodasi Munculnya relawan lebih karena partai politik dalam posisi yang tidak meyakinkan rakyat Ingat saja bagaimana kemunculan Jokowi sejak tahun 2012 dari Solo ke Jakarta Dan 2014 dari Medan Merdeka Selatan Kali Kota DKI ke Medan Merdeka Utara di Istana Pasiden Jokowi sebagai fenomena memberikan pelajaran telak mengenai electoral threshold Yang melekat pada personalitinya Jokowi mampu membangun mimpi dan komunikasi publik Yang sama sekali tidak terpenuhi Tidak bisa dibuktikan oleh partai politik Yang atasi Jokowi yang anak bajang Anak rakyat jelantah Faktanya dua kali bisa mengkanvaskan darah biru warisan sistem politik lama Jokowi membawa perubahan dan hendak meneruskan girah perubahan itu Jikapun kini ada koalisi partai mengusung isu perubahan Perubahan dan perbaikan Kita tidak tahu perubahan apa yang dibawanya Perbaikan apa yang hendak dilakukan Karena konsep perubahan yang sudah disepakati bersama pun Tidak ada yang berjalan mulus Terseok-seok masih lumayan Karena tidak sedikit yang mangkrak Makanya Jokowi lebih mudah membangun infrastruktur Daripada suprastruktur yang banyak dijegal di internal sendiri Misal proyek BTS yang diselewengkan oleh Menko Minfo Yang berasal dari partai Nasdem pendukung koalisi pemerintah Oleh karenanya ketika Nasdem mengeritik dan mengoreksi Pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang Dengan menyodorkan perubahan Jutaan toge ketawa Guling-guling Perubahan apa? Apalagi Nasdem sendiri Mendaku tetap mendukung Jokowi sampai purna tugas Nasdem yang membentuk koalisi di luar pemerintahan Adalah juga masih anggota koalisi pemerintah Logika politik macam apa yang ada di balik-barik biru Surya Paloh itu? SBY pun kini kalah lucu dengan Surya Paloh Kenapa Nasdem tidak keluar dari koalisi pemerintah Atau Jokowi tidak mengeluarkan Nasdem dari koalisi di kabinetnya? Pertanyaan itu bisa memunculkan jawaban Bagaimana blunder dan bodohnya Surya Paloh Dan senyampang itu betapa cerdiknya Jokowi Mengunci langkah-langkah yang diambil Nasdem Gak bisa apa-apa digantung oleh Jokowi Sebagaimana siasat perang Sunsyu Surya Paloh masuk dalam jebakan dirinya sendiri Lebih karena karakter oportunistik dan sikap politiknya yang ambivalen Pemunculan dalam apel siaga Partai Nasdem di Gelora Bung Karno 16 Juli lalu Seolah-olah heroik Pada lebih menunjukkan Surya Paloh sebagai pemain teater politik Abad romantik Dan selang sehari kemudian Jokowi mengangkat menteri baru Untuk menduduki posisi kememinpo yang ditinggalkan Joni G. Platte Tanpa harus Jokowi memberitahu sahabat baiknya yang bernama Surya Paloh itu Ketua Partai Nasdem Partai dari mana Joni G. Platte berasal Maka beberapa elite Nasdem ngamuk-amuk atas hal itu Namun bukan menimbulkan rasa iba Melainkan rasa geli Tapi mengapa Jokowi yang sebelumnya hadir dalam rakernas ABC Arus bawah Jokowi Ini apalagi Tiba-tiba melantik Budi Ari Setiadi menjadi menko-minpo Menggantikan Joni G. Platte Yang jadi tersangka kasus korupsi BTS menko-minpo sebesar 8 triliun lebih Apa maksud dan tujuan Jokowi pada sosok Budi Ari yang kontroversial Yang suka mengatasnamakan Jokowi Ya sesuka Jokowi pergantian atau pengangkatan menteri memang adalah hak prerogatifnya Ini politik tingkat tinggi yang pasti melibatkan pemain dalam dan luar Mengingat menko-minpo berkait dengan persoalan perangkat dan sistem yang belum dikuasai penuh Tapi kenapa Budi Ari Kenapa justru bukan Nesar Patria yang diposisikan sebagai wakil Nanti kita akan jawab pertanyaan itu Bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!